Halo teman-teman, selamat menikmati Halo teman-teman, selamat menikmati Seperti judulnya, ini tutorial tentang apa sih disebutnya dan kita mulai aja jadi disini satu pertama klaiman nanti kalian akan suruh bikin nama jadi game ini disebutnya gimana ya gak peduli lo mau gacha dari dapet karter yang bagus pasti lo harus ngeboil karter tersebut dan ngeboilnya bagaimana dengan memainkan game tersebut dengan berulang-ulang jadi setiap lo main, nanti bakal dapet stat oke, jadi kita mulai aja pertama kita mulai dari bagian menu dulu ya di bagian menu ini disini ada banyak contoh kayak misi misi misinya itu untuk beli stamina dan kalau ini gue agak gak tau juga tapi ya nanti lo bakal tau nanti ini bakal selesai sendiri ini ya semacam kayak lo subrek ngerti kan beli pes lah gitu lah pes nanti lo bawahnya bisa kebuka dan lo nanti dapet hadiah banyak gitu dan gue rasa kalian gak bakal melakukan itu kan dan kalau ini ini adalah misi daily dan menurut gue misi daily nya itu cukup udah banget ya gak begitu susah-susah banget gitu dan lo juga bisa ini misi mingguan dan misi minggu juga ya gak susah-susah banget sih ini dan ini ada semacam-macam oke next untuk ini ya ini hadiah biasa lo bisa ngambil hadiahnya itu dan ini history hadiah apa aja lo ambil dan kalau ini ini semacam kayak progress dari setiap karakter lo ya jadi misalkan di karakter lo itu ada progress jadi nanti kan saat lo naikin main pakai karakter lo dia bakalan naikin level dan nanti bakal dapet skill baru dan semacamnya dan lain-lain gitu contohnya seperti liat ini aja liat nanti bakal ada progress-progress gitu jadi gue ambil ini liat kalau lo menangin ini nanti lo bisa progress lagi karakter lo gitu jadi semacam kayak misi-misi gitu lah oke sekarang ini kan bagian ini udah dan ini cuma setting-setting karakter doa oh iya gue mau tambah karakter gue jadi bisa nama yukar lagi liat ya lo bisa setting name-in dulu juga jadi ya bisa ganti lagu, background dan gue lebih suka backgroundnya seperti ini ya dan lo gak tau gak suka different mention atau gak ya aku Gokuro suka-suka lo aja ya nah musik pun juga bisa ganti tapi ya gue lebih suka musik biasa aja gak apa-apa dan ini ini untuk menunjukkinnya kayak kartu dan lain-lain nah ya lo bisa setting setiap dan ya ini cuma berita doa gak begitu pentingnya tau kan berita banner gitu dan kalau ini lucu disini cukup baik banget disini ada info karakter ini lo akun lo liat dan ini apa ya oh ini item dan hati-hati disini ada ini option disini ada delete karakter juga jadi hati-hati ya harus perhatikan baik baik ini option ini ya cuman tanda-tanda ini doang tutorial help lah help apa cara mainnya dan ini pertanyaan question nah kita balik ke video nya kalau ini bikin kartu jadi gini loh sorry gue menunjukin Pokemon saja oke sorry telepon gua kalau ini misalkan nih aduh gachanya gak bagus nih ini lu bikin kartu baru lagi bisa kalau gak salah yang ini ini oke ini untuk link link akun lo sorry sorry berarti yang ini link akun lo ini hapus akun lo dan ini untuk bikin akun baru nanti kan jadi misal lo nih main baru mulai ngegacha aduh karakternya bukan waifu wah nih lu bisa hapus karakter lu dan lu bikin karakter dulu lah jadi rero lah sebutnya kalau ini ya semacam hadiah aja biasa ya gitu lah gak begitu penting juga ini juga semacam kayak ya gitu lah ketentuan-ketentuan kalau ini ke main menu ke main menu kalau ini apa ya jadi lu bisa masukin link akun lo jadi kalau misalkan lu ganti handphone atau lu log out lu bisa login lagi nah yang gue masih bingung sampai sekarang entah karena memang gamenya masih terbatas di jepang atau memang gamenya lagi ngebug rusak gue gak ngerti karena kalau lu login apa namanya link akun lo pake google itu gak bisa jadi yang mau gak mau lu login itu ya bikin akun maksudnya bikin id sama password gitu nanti bakal dikasih padi sama password satu klik gitu terus apa lagi ya oke semua menu udah gue tunjukin ini ya kalau ini banner ini banner biasalah gacha dan ini ini adalah event dan lu nanti ya liat season PC nanti dapet sesuatu lah dan lain gitu lalu bisa tuker ya eventnya tuh sama kayak low score lah gitu ya gak bener-bener jauh banget oke so sekarang kita lihat disini yang ini yang ini oh ini mah semacam kayak lu beli gacha ya gitu yang akhirnya beli keluar uang oh iya lu kalau bisa setiap hari cek ini karena lu akan dapet gratis ya gratis 10 daemon setiap hari lalu untuk ini tapi ya nah sini sebenernya kalau lu kalau pengen ke toko doang ya kenapa gue bilang pengen ke toko doang karena untuk kesini untuk kesini 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 ya dari menu bisa ini adalah gacha terus toko gacha sih bukan gacha kan nah dari gacha itu lu bisa dari main menu dari sini dari sini bisa kalau lihat jadi ya sebenernya ini gak begitu guna ya karena yang ini tiga ini nih lu bisa dari main menu atau ya dari menu lain jadi ini gunanya apa ya untuk toko doang nah toko lu harus cek-cek juga kenapa gue bilang cek-cek juga karena ya toko ini ada daily monthly untuk daily lu bakal bisa ngambil daemon dan weekly lu bisa ngambil daemon juga dan monthly lu juga bisa ngambil daemon ini juga jadi ya buat gue setiap minggu setiap hari cek toko rinosuke nanti lu bakal dapat ya baik toko apa namanya baik kuang gitu ya lu bisa cek aja tokonya dan buat gue pada yang begitu menarik sih slide ini hehehe oke so ya dan untuk ini ini tadi nih progress gue bilang kalau ini ini dia ini sama seperti yang ini 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 sama seperti ini ko suzu lo bisa melihat banyak banget semacam kayak ya apa sebutnya galeri lah galeri kita tadi kan cut scene dan kasih story ini galeri kartu galeri kartu eehm oh gue baru saja kapinya itu cukup sedikit ya terus gak musik galeri musik dan galeri karakter oke karakternya cukup banyak dan segera gue suka banget siapa namanya apa ya gue gak tau soal itu tapi ya gue pengen si mioi yang akuis kegualan kali dan artnya jujur gue suka banget ya ioi eehm ko suzu akyuu dan lain oke dan baik banget karakternya yang gue dapetin dan siapa namanya satori tomboy banget ya ada murasa murasa bad dan kenapa ada lonte disini dan kogasai unyu banget oke so ya dan ini ini adalah karakter lu nyating-nyating karakter lu misalkan seperti lu bisa upgrade kartu lu naikin level kartu lu dan gue naikin karakternya ini asal-asal-asalan seharusnya gue ngeliatin karakter gue juga misalkan nih ehm liat dari sininya nah liat dari sininya nih liat kalo remu warna merah yukari ungu sedangkan yuki itu abu-abu dan saat lu ingin naik level kartu lu liat dari itunya liat dia ada kayak warna merah warna warna ungu warna abu-abu dan gue waktu itu pas pertama gue asal leveling aja dan bodoh sekali tapi ya tetep aja bisa walaupun beda warna ya contoh kayak ini kan biru ini bisa dipakai ke remu atau ke yukari jadi gak masalah tapi ya efeknya gak ini aja maksudnya gak maksimal ya menurut gue gitu dan ya kartu yang bintang 5 pasti yang lebih bagus dan setiap kartu itu punya skill yang masing-masingnya misalkan yang skill yang gue suka itu adalah skillnya si kisume 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 mana skill kisume karena serangannya area itu gue suka banget dan skill siapa rumia dia juga nembak-nembak gitu ya dan untuk skill yang lain jujur aja gue masih belum tau ya dan bahkan skill mistia pun gue masih gak tau tapi ya gue demen banget gambar ini mistia lagi megang lele gitu ya apalagi ya kalau untuk skill ini menurut gue dia cuma tameng doang jadi kurang bagus kataku sih oke so ini nah ini cukup menarik kata gue kenapa? karena ini dia yang dari sistem game ini sistem game ini lebih ke arah kayak build karakter gitu ya mungkin lo pikir kan dapetin karakter kasih equipment leveling udah kelar tapi sebenernya di game ini walaupun lu gak bisa pakai karakter tersebut gini loh misalkan nih lu gak gacha dapet siapa nih misalnya yukari nah lu mau pakai yukari dong misalkan pakai yukari di raid itu gak bisa serius gak bisa jadi yukarinya itu misalnya lu mau pakai yukari disini anggap lah ya anggap aja lah anggap aduh gak gak bisa lah gitu disini gak aduh gue ada raid sih masalahnya atau gak disini disini ya disini anggap lah nih ya nah lu gak bisa misalkan lu baru dapet nih baru dapet nih baru gacha dan dapet yukari atau sakuya seraga ya lu gak bisa langsung pakai sakuya disini gak bisa lu bagaimana ya lu harus main story dulu dan nanti di story lu bisa build karakter tersebut ngerti kan makanya disini jadi banyak banget startnya gue juga susah ngejelasinnya karena gue gak tau kalian ngerti apa kayak gue bicarakan disini karena ya gimana nih ya musih main sendiri biar kalian ngerti gitu ngerti gak jadi ini nih ini karakter ininya ini nih statnya itu ini dari ya main jadi saat lu gacha dapet misalkan gue misalkan nih ya gue gak ada sakuya nih gue gacha sakuya dan gue langsung pakai sakuya untuk raid dan rush boss rush itu gak bisa jadi lu harus main story dulu dan nanti main disini main di story terserah mau di story ke mau di event ke terserah nah disini lu ngebuild karakter lu gitu misalkan gue pake yukari pake yukari nanti disini dipake equipment kartunya dan dipake equipmentnya yang tadi sebelumnya udah dipake gitu cara jelasinnya gimana ya agak susah secara jelasin lu harus main sendiri jadi biar ngerti gitu jadi nanti pokoknya pas lu main nih gua nih antara event atau ini nanti lu bakal dapet ya gitulah lu bisa build karakter tersebut jadi di setiap stage bahkan lu bisa ngebuild karakter lu tersebut entah beli naikin stat damage ke darahnya atau apa gitu oke dan untuk ini ini leveling karakter level karakter ya lu bisa naikin level karakter lu upgrade skill ya upgrade skill dan masih banyak lainnya lagi ya gua ga bisa karan gue sedikit dan kartu ya soal kartu ya selain bisa leveling lu bisa gabungin juga kartunya contoh ya gua ada kartu yang sama ah nih kebetulan gua ada gua punya kartu yang sama nah lu bisa gabungin 2 kartu yang sama dengan gambar yang otak ini nah gabungin pencet yang ini lu bisa gabungin kartu yang sama kartu yang sama jadi kayak lost word lah ya atau apalah lu ngerti lah nah lihat jadi ya gitu lah bisa gabungin kartu dan bisa leveling kartunya juga oke instagram itu untuk ini ini kita ada tinggal pengoja ini mah gacha pasti lu harusnya tau lihat gacha lah harus lu tau lah dan gua ada gacha sebelumnya dapet yukari atau minus musik game ini keren banget dan aduh lihat itu biak kuren basah coy kapan lagi oke so untuk ini 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 yang cukup menarik juga yang seperti disini ada tempat untuk farming contoh ini ini farming untuk ya leveling karakter lu ini adalah material untuk leveling kartu lu ini material untuk leveling kartu lu dan ini material ya ini uang bukan material jadi setiap hari bakal di reset lu bisa main 2 kali lihat gua dan gua baru stage segini sebenernya stage nya bisa lebih tinggi lagi cuman ya gitu aja lah gua gak mau main apa namanya masih bisa segini doang so kalau ini ini adalah boss rush boss rush jadi udah lu bakal lawan 10 boss dalam 1 game gitu dalam 1 stage dan gua itu cukup keren banget ini 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 ada tower ya biasalah pasti di semua game gacha online pasti selalu ada tower lihat dan setiap naik pasti ya hadiahnya semakin bagus ya dan statnya pun juga makin lama makin keras ya lo ngertilah lihat lantai 100 paling tinggi itu oke so kita langsung ke gameplay aja kalau gitu oke karena ada event mungkin gua bakal nunjukin event aja kali ya sebenernya sih gameplay nya sama aja mau event atau engga kalau ini gua story mode jadi ya karakter yang lupa yang punya bakal tunjukin story mode gitu oke gua mainin event aja gak apa-apa nah di event disini cukup apa namanya lu ngumpulin coin sama lah kayak lost war lu ngumpulin coin lu bisa beli tuker coin nya untuk beli sesuatu gitu dan ini gua kurang tau ini apa ya misalnya oh oke 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 jadi lu kalo punya kartu misalnya punya kartu biakuen atau punya kartu cino atau punya kartu merisa nanti gua akan dapet nambah poin jadi ya lebih banyak lu dapet poin ini nya eee poin ini nya ini kristal ini terus apalagi ya ini misi misi untuk jadi event tersebut lah ya dan ini ya galeri seperti biasa dan disini lu bisa main kayak biasa normal hard atau extreme dan kalo ini ini semacam kayak ngaduh score gua rasa sih sebenernya gua cukup ya gitulah nanti lu juga akan dapet hadiah dilihat 10.000 tapi gapapa kita langsung ke gameplay dan kalo ini gua pengen pake kemarin gua pake eee ya kemarin gua pake mungkin pake yugi pake yugi pake yugi nah ini dia nih lucunya setiap main nanti lu dapet start jadi startnya itu bakal nambah makanya lu liat kan tuh makanya kenapa yugi bisa 8.000 sedangkan si eee makanya kenapa yugi bisa liat makanya kenapa yugi bisa level 2 dan statnya bisa sampai 8.000 sedangkan si yukari cuma level 1 dan statnya gak sampai 8.000 cuma 7.600 karena ya semakin banyak lu mainin karakter karakternya itu terus jadi sistemnya itu ya lu nge-build karakter gitu ngerti kan nge-build karakternya bagaimana dengan cara ya main game tersebut dan apa main stage dan upgrade karakter tersebut dengan beli-beli koin tersebut jadi ya building lah jadi game ini sebenernya gak cocok ya untuk orang sibuk ya karena lu bakalan mainnya repetitif terus gitu main game ini repetitif terus mainnya diulang-ulang terus untuk building karakter satu building karakter aja gitu itu aja baru satu karakter dan disini kita suruh building 3 karakter minimal oke kita mulai aja jadi kita pake yukari ini mau ganti oke kita mulai kalau di event itu gak ada story apa gak ada voicenya tapi kalau misalkan story mode itu ada voicenya gitu oke kita mulai kita lanjutkan kita lanjutkan atau mau di skip jalan-jalan di skip ya jadi untuk kalian yang untuk kecita dan maku sih gue rasa sih buat gue itu cukup seru ya karena ya jujur aja gue suka dengan dan maku tapi dari sistem repetitifnya itu mobil di karakternya itu benar-benar gak cocok banget ya untuk orang yang kemalas apalagi yang sibuknya gak bisa main game game terus gitu maksud gue ini gamenya dimain secara manual lho berbeda dengan game-game lain kalian bisa auto tapi ini game-game manual harus di auto gitu gak bisa di skip gitu jadi ya lu kalau pengen building karakternya lu harus main gak ada yang namanya kayak auto gak ada ya lagi tapi ternyata gak ada bukannya gak ada look at ya nggak ada ya Ini adalah poisi, kan? Kaa? dan disini bagian dimana lu harus ngebuild karakternya ini dia yang gw bilang build karakternya nih disini dia jadi ya saat lumayan nanti lu bakal dapet kristal uang kumpulin kristalnya itu dan ya lu ngerti lah dan gw bakal beli ini karena ini bakal nambah tembakan ini juga bisa nambahin stat ini nambahin barrier semacam kayak darah lah sama aja lah ini nambahin gua gak tau damage apa pokoknya kalo yang ini nih ini nambahin damage ini nambahin defense kalo ini kayaknya nambah akurasi gua rasal gua gak begitu ngerti ya tapi yang pasti ya ini barrier jadi ini darah ini barrier kayak armor gitu ngerti kan armor sedangkan ini kayaknya ini biru-biru udah apa sebutnya kayak MP dan jujur aja ini gua gak tau ini apaan jadi banyak banget nih masih gua gak tau karena gua masih main juga tapi ya jalanin aja luarnya nah disaat seperti ini lu bisa save jadi misalkan aduh gua lagi lagi males nih main nih maksudnya gak mau lanjutin dulu gitu dan lu bisa keluar lihat dan lu bisa lanjutin lagi nya itu ya dari sini dan lu bisa lanjutin lagi nya itu ya dari sini liat langsung aja pencet yang liat langsung langit lagi setelah itu ya dan lu bisa lanjutin不ra Ini dia yang gue bilang yang gak cocok untuk orang sibuk ya Lu sekali main itu 5 stage Sekali main itu 5 stage Jadi kalo misalkan lu pikir oh jadi sekali main itu cuma 1 stage Nggak itu 5 stage Jadi ya lama atau gak terlalu lama Apalagi kalo misalkan lu sibuk kan Orangnya sibuk lu gak bisa main lama Jadi ya itu dia bakalan gak ada waktu gitu Oke Langsung kemulain Tempat pada 2 Oke Dan kalo biru-biru ini nih ya Dia untuk nabuk seluruh Lihat biru-biru ini Abis-abis untuk nabuk seluruh Nanti seluruhnya itu bisa berubah jadi poin dan lain-lainnya gitu Sedangkan kalo yang ungu Yang pink ya Ini nih Ini untuk sparkar Untuk nabuk seluruh juga Kalo lu main game dan maku Pasti jarang lah Pake sparkar Nanti kan Walaupun sebenernya di sparkar di semingga begitu berpengaruhi ya dengan Skor Cuman Ya lu ngerti lah Kebiasaan aja kalo Kau main dan maku itu pasti Sebisa mungkin tuh nggak Jangan pake Bomb Jangan pake sparkar gitu Hope Kita lawan boss Agak sedikit kecewa Karena di event itu Ngga ada voice-nya ya Karena Sebelumnya Gua sepet hype Karena di story-nya tuh Voicenya bagus banget Voicenya full gitu nanti kan Di.. bener-bener di voice semuanya Eh, di event malah ga ada poes ya Oke 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 Dan akhirnya ini terakhir kita belanja untuk build Oke Mungkin gue beli spell card Oke, nambahin ini Dan ya Selesai Dan akhirnya Nah, lihat Karter lu bakal nambah ini nih Dan ini permanen Berbeda dari Yang tadi tuh yang kita beli itu ga permanen Cuman ya Jelasinnya susah serius Dan jadi pas lu selesai 5 stage Baru lu bisa Dapet karakter yang bisa digunakan untuk Boss rush dan lain Berarti kan Nah, jadi ini dia nih Stat fullnya itu ya Cuman D plus doang ya Stat fullnya itu D plus Ya, itu dia Dan lu udah jadi Untuk Build karternya Build karter yang lu Build itu akhirnya udah jadi Susah jelasin nih Gimana ya? Mesti main sendiri biar lu ngerti gitu Dan ya Karter yang ini nih Kan abis lu build yang lu mainin Akan muncul disini Sorry buka Nah disini nih Yang merah ini nih Di sini Dan Gue buka 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 Ini Oh ini progressnya Jadi gue dapet baru Oke thank you very much Nah karter lu itu bakal muncul disini Ini dia yang gue pake nih tadi nih Gak liat tembakannya jadi ada dua Bersama karter yang muncul satu doang tadi Karena ya Jadi ya gitu lah Ngerti kan? Ini karakter yang lu pake Saat di Ini semua karakter ini nih Dipake untuk disini Disini Dan bisa dijadikan untuk stat juga Contoh statnya kayak tadi nih Misalkan nih Kita main lagi Misalkan nih Storynya sih Nah Asal aja Nah Disini nih Yugi yang tadi Harus aja Harus aja pake Yugi Nah Yugi yang tadi ke level 21 Nah Yang level 2 Yugi 22 ini nih Tadi abis gue build itu Bisa dipake baru gitu Gimana? Lu ngerti gak? Jelasin agak susah Serius Jelasin agak susah Lu harus main sendiri biar ngerti gitu So Jadi bisa dibilang Sistemnya cukup Simple Mudah dimengerti Kalo lu mainin langsungnya Hmm Tapi Untuk Secara gameplay ya Dan Progress building karakternya itu Gak cocok ya Untuk Orang yang males Yang Selalu repetitive game Itu pertama dan kedua Apalagi kalo Ya Lu sibuk kerja gitu Gak ada waktu untuk main game ini Jadi ya Kayaknya Gak mungkin banget Liat aja tuh It's Stamina gua aja sampe 500 Saking ya Gak bisa main ya Paling cuma login gitu doang Login main seberapa dan Mudahan gitu Misi daily gitu Gitu doang Gua jadi mainnya gak bisa serius gitu Gitu kan Main game ini gua gak bisa serius jadinya Ya Ya itu aja sih Kekurangan dari game ini Kekurangan dari game ini Kalo repetitive juga sih Tapi ya selain itu Semuanya Mud gua cukup keren Live Ludinya Spritenya Dan Musiknya Itu Mud gua keren banget Gua suka Dan Ya Jadi kalo misalkan lu pengen Link akun lu Pilih yang Ini ya Oke kalo gitu Sampai disini Aja Ini link Eh ya ini link akun Sorry Gua kebalik mulu Yang ini link akun Yang ini Yang ini Bikin akun baru Kalo lu Jelek ya Dapet itu Kartleng yang lu suka Oke kalo gitu Sampai sini aja Gua bisa like subscribe Dan sampai jumpa lagi dengan gua Riki di video selanjutnya Goodbye